Intro Bencana yang melanda kota Pompei, menyisakan jasad-jasad para korban yang penemuannya tidak sekaligus. Dalam penelitian, banyak sekali jasad yang tidak memiliki kepala, dan foto ini, merupakan foto tulang belulang pria yang kepalanya tergencat batu seberat 300 kg, yang bersumber dari material gunung Vesuvius. Dalam penelitian, juga menunjukkan bahwa tengkorak itu dimiliki oleh pria yang umurnya sekitar 30-an, diketahui sebelum meninggal, manusia yang sekarang telah menjadi jasad ini, kakinya mengalami kesulitan berjalan, atau lari. Maka dari itu, ketika bencana melanda, ia tidak bisa menyelamatkan diri, karena memiliki masalah pada kakinya. Intro Pada tahun 1988, seorang arkeolog bernama Ron Wiat, menemukan beberapa benda-benda yang diklaim bahwa benda-benda tersebut, merupakan sisa bangkai bala tentara Fir'aun di Laut Merah, yang diceritakan, Nabi Musa bersama kaumnya pergi dari Mesir menuju Syam. Fir'aun yang mendengar kabar tersebut, akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan para kaumnya, pelariannya terhenti di sebuah laut, ketika bala tentara Fir'aun sudah mulai dekat, Allah menurunkan wahyu. Akhirnya Nabi Musa membelah lautan untuk meneruskan pelarian, dan ketika bala tentara Fir'aun masih mengejar, laut yang dibelah, tiba-tiba menyatu kembali, dan pasukan Fir'aun tenggelam. Bangkai-bangkai inilah yang ditemukan oleh arkeolog, dari kereta kuda, roda kereta, bahkan sampai tulang kuda dan tulang manusia juga ditemukan. Penemuan inilah yang memperbuat bahwa Laut Merah benar-benar dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam. Seorang pakar oceanografi berkebangsaan Perancis, bernama Yafas Kosteau menemukan fenomena aneh yang dimana fenomena ini, merupakan fenomena sungai di bawah laut. Fenomena tersebut bernama halos lainnya. Fenomena tersebut terjadi karena area vertikal yang letaknya di dasar laut. Area sekitar terdapat kandungan garam yang berubah dengan cepat seiring perubahan kedalamannya. Penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan larangan untuk tidak berlama-lama di sekitar fenomena tersebut, karena banyaknya kandungan hidrogen sulfida yang bisa mengancam nyawa para penyelam. Universitas Agri Ibrahim Cecen dan Universitas Teknik Istanbul, merupakan sebuah gabungan tim peneliti yang dibentuk untuk menggali daerah yang diduga tempat berhentinya Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Penggalian dilakukan karena wilayah tersebut terancam bencana longsor dan ceruk raksasa yang terbentuk di lokasi tersebut. Pada tahun 1959, insinyur peta yang bernama Kapten Ihanduri Pinar, merupakan penemu pertama sisa Bahtera tersebut ketika terjadi penerbangan pengintaian untuk memetakan Anatolia Timur. Pada bulan Februari 1978, yang tepatnya di Los Angeles, seorang anak laki-laki melakukan penggalian di halaman rumahnya yang baru saja dibeli. Ketika dirinya menggali semakin dalam, tiba-tiba ia menemukan benda logam yang besar, semakin digali semakin luas lubangnya. Dan ia pun terkejut karena ternyata yang ia temukan merupakan mobil Ferrari Dino 246 GTS, Ferrari Dino 246 GTS, merupakan mobil sport bermesin fisik yang pertama kalinya diproduksi oleh Ferrari pada tahun 1967 dan tahun 1974. Pemiliknya tidak diketahui, namun jika dipikir pasti akan ada orang yang berusaha mengambilnya, maka dari itu, mobil tersebut sengaja dikubur di dalam tanah. Terdapat handuk yang sangat kasar di ventilasi dan juga terdapat selotip yang ada di jahitannya. Terima kasih telah menonton!